Yeayiiay siey Seru banget kan tadi kita bisa foto-foto Kalian udah dapet inspirasi, belum? Sekarang waktunya kita juga untuk beristirahat Sampai jumpa di vlog selanjutnya Di wilk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Vlogs itu relatif mudah untuk dibuat Kamu tidak butuh menulis naskah Kamu tidak butuh team production yang begitu besar Dan kamu tidak butuh punya editing skill yang begitu bagus Makanya ada beberapa vloggers yang bisa upload Bukan setiap minggu, tapi setiap hari Banyak yang ingin menjadi the next John Olsen Liza Koshy, the next Casey Neistat Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memulai Memperbaiki, memperbarui Cara kita ngevlog Let's break it down Vloggers biasanya akan punya Tiga masalah utama Yang pertama, shooting Dosa terbesar saat vlogging adalah Over vlogging Memang vlogging adalah proses mendokumentasi Kesarianmu, tapi bukan artinya Kamu harus merekam semua dan segala hal yang terjadi Ini contohnya aku rekam vlog kita lagi karaoke Total video lebih dari 20 menit, falnya sekitar 14 giga dan semua ini pada Akhirnya gak masuk vlognya juga Apa yang terjadi? Memorimu cepat penuh Baterimu cepat habis Sekarang editingmu lebih lama Karena lebih banyak footage-nya Belum lagi durasi vlogmu akan Wah Tetapi kebalikan dari over vlogging Yaitu under vlogging itu gak bagus juga Di saat footage-mu kurang Apa yang mau diedit? Kamu harus mencari momen-momen pas untuk ngevlog Dan awalnya ini akan sangat susah Tapi lama-kelamaan Setelah kamu sering ngevlog Kamu sering ngedit Kamu akan tahu Uh, sepertinya ini pas nih untuk di vlog Masalah kedua Gear Untuk menjadi vlogger Kamu butuh kamera untuk merekam visual Mikrofon untuk audio Memory cards yang mampu merekam seharian Batteries yang tahan lama A gorilla pod untuk mendapatkan tripod shots Dan gumbu khas spesial untuk vlogger adalah Lensa wide Masalahnya dengan setup seperti ini adalah Pertama Berat Kedua Mahal Semua alat ini total sekitar 30 juta Kalau kamu mau bikin vlog Tetapi tidak punya semua alat tersebut Jangan khawatir Kamu bisa membuat vlog menggunakan HP-mu HP zaman sekarang Sudah punya kamera yang bagus Storage yang besar Dan baterai yang tahan lama Contohnya The new Samsung Galaxy A80 Masalah terbesar dengan syuting Menggunakan HP adalah Kamera depan dan belakangnya Kualitasnya tidak sama Mungkin pas kamu syut Menggunakan kamera belakang Jernih Tetapi pas pake kamera depan Tiba-tiba buram Tidak ada masalah itu Dengan HP ini Karena kamera belakangnya Adalah kamera depannya Bingung kan? Watch Ready? 3 2 1 Oh Shit Kalau kamu gak punya kamera Dan semua aksesoris yang disebut sebelumnya Jangan khawatir Gunakan aja HP-mu Sebenarnya kamera di HP-mu Itu sudah jauh lebih dari cukup The third problem Is you Orang biasanya takut mulai nge-vlog Karena mereka merasa Mereka akan dapat haters Video-video mereka akan buruk Dan aku yakin Kenyatanya memang seperti itu Video-videomu Ku jamin akan sangat buruk Hatersnya akan Waduh Gila banyak banget Pasti 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 Tapi maklum men Semua orang pasti akan mengalami hal ini Gak mungkin Vlog pertamamu Akan bagus Justru aneh banget Kalau vlog pertamamu itu bagus Coba aja nonton vlog-vlog pertama Chandra Vlog-vlog pertamanya Arif Casey Siapapun Pasti jelek Sadarlah bahwa video-video pertamamu itu Pasti akan jelek Tetapi ingat Jika kamu terus menerus melakukannya Mau tidak mau Kamu akan menjadi lebih baik Kalau kata Shia LaBeouf Just do it Jadi Lu yang siap untuk seorang vlogger Lu yang siap untuk seorang vlogger Lu yang siap Lu yang siap untuk seorang vlogger Iya skies Jadi apa yang kumpulan sekal diri endi Iya dan Yudi Wuuu Kita kamu terima kasih TNI Let's go Let's go History Jordan People Po Gonna Joker Peace I'm going to use the slow motion part, so can you just jump like... mindfulенной carver outh Margains akhirnya teman-teman kita sudah selesai makan sushi ya oke, dan kalian sudah mengikuti kita dari awal pagi sampai matahari terbenam sekarang sekarang kita lebih sekarang untuk paceda, makasih udah nonton vlog ini ciriiridididi celu D! You know what? Coba lagi yuk! Yuk! Sub indo by broth3rmax